Diduga adanya kesengajaan pembakaran lahan oleh anak usaha perusahaan Korea Selatan, Korindo Group, Papua. Perusahaan ini telah membuka hutan Papua lebih dari 57.000 hektare atau hampir seluas Seoul, ibu kota Korea Selatan. Investigasi yang dilakukan oleh Forensik Arsitek Store dan Greenpeace Indonesia yang diterbitkan pada Kamis 12 November 2020 bersama dengan BBC menemukan bukti bahwa Korindo telah melakukan pembakaran hutan untuk membuka perkebunan kelapa sawit. Para peneliti dari Forensik Arsitek Store yang berbasis di Goldsmith University Inggris menerapkan analisis spasial dan arsitekstural serta teknik pemodelan dan juga penelitian canggih untuk menyelidiki perusahaan lingkungan. Kelompok ini mempelajari citra satelit untuk mengungkap pola pembukaan lahan di Papua oleh anak perusahaan Korea Selatan. Diduga, pembakaran secara sengaja dilakukan oleh Korindo sebagai upaya perluasan lahan sawit. Kepada BBC, Korindo menegaskan kebakaran yang terjadi di area itu karena kemarau berkepanjangan. Korindo juga mengklaim kebakaran di area konsesinya dipicu oleh warga yang berburu tikus tanah yang bersembunyi di bawah tumbukan kayu. Sementara itu, Petrus Kinggo, ketua marga Kinggo dari suku Mandobo akan terus berkukuh mempertahankan hutan adatnya agar tidak dijadikan kebun kelapa sawit. Diketahui bahwa hutan Papua merupakan salah satu hutan hujan yang tersisa di dunia dengan lebih dari 60 persen keragaman hayati Indonesia ada di Papua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!